Halo guys, nama gue Job Rai Motovlog Jadi kali ini kita akan bahas motor gue sudah modif apa aja Oke, tonton sampe abis ya Ya, kembali lagi dengan motor gue yang legend ini Honda CB150 Versa Oke, jadi gue dari dulu udah bilang ya Pengen bikin apa video ini motor udah modif apa aja gitu Tapi gak pernah bikin-bikin ya Nah, sekarang gue bakal bikin videonya Jadi gue akan bahas ini sudah modif apa aja ya Oke, kita mulai dari mana ya Kita mulai dari depan dulu aja Oke ya Ini tuh jadi kayak Apa ya Gue lupa nyebutnya apa Nanti gue tulis di deskripsinya di video ini deh Untuk kayak penyekat atau apa gitu Gue lupa namanya Ini tuh gue bikin Gue sekarang jelasin aja harganya ya Daripada nanya-nanya lagi Ini harga berapa ya 75.000 ya Bikin gini doang Tapi gue bikinnya jauh Ini gue bikin di Irland Modification jadi Jogja ya Itu 75.000 bikinnya belum sama ongkirnya ya Lampunya jadi artinya dikirim ke sana gitu ya Oke Terus ini Ini cuma sticker doang Nah Ini tuh Visor windshield aslinya gitu Dari Verza Ini aksesoris resmi Harganya Harganya tuh Gue kasih lihat deh nanti ya Di bawah sini Kisaran 150 200 Mungkin Gue lupa Kisaran segitu ya Lanjut lagi Ini ada Ini lampusnya cuma dikasih stiker oranye doang Ini dikasih skotlet oranye Banyak lah di tukang stiker mobil motor pinggir jalan gitu Terus Ini ada spion Ini spion Rite Ridge ya Spion Rite Ridge gue beli di LISMotor Ini 500.000 500.000 Emang lebih kecil dari spion aslinya Tapi Enak gitu Kalau buat di malam hari Gak terlalu mantul gitu Dan Ini cukup buat gue Karena kalau buat filtering di kemacetan tuh Paling enak ya Gak usah Gak nyenggol Spion Mobil lain Dan gue lebih pede pas filteringnya Oke Terus apa lagi ya Ini buat Lampu depan sih Saklar lampu depan Nih Saklar lampu depan Nih dia Lampu depan Ini jadi ada 2 mode ya Eh Sebenernya ada 3 mode ya Gue jujur-jujuran aja ya Tapi ini 1 mode gak gue pake Ini Ya Jadi Ada Putih Guning Gue sebenernya butuhnya 2 itu doang sih Tapi ternyata dapet ini juga Dan gue gak tau Karena di deskripsinya gak jelasin Ada strobonya ya Tapi gak gue pake sih Terus ini ada Eagle Eye Mana sih Nah Eagle Eye Ini gue jadiin lampu sen sih Orangnya Yang birunya gue matin Nah itu lampu sen Lampu sen Hazard Terus apa lagi ya Nah ini dia nih Yang sebenernya motif yang paling gue tunggu-tunggu nih Ini adalah Crash Crash Duh Crash Barganteng banget Maaf ya Gue gak jago cinematic Ini yang bikin Sagalaya Motor Shop Dia toko di Bandung Harganya 1,2 juta Itu belum termasuk ongkir Daerah masing-masing ya Emang Mungkin kalian bakal mikir Agak mahal lah Tapi Oke kok ini Ini Kuat Koko gitu Dan Presisi sih gue bilang ya Ganteng gitu Ini Crash bandnya tuh banyak dipake Di motor Di sub ya Kalau gue liat dari tokonya ya Atau gak motor Ya Motor security lah gitu Ini keren sih ini Jadi lebih oke Jadi tanfan dan berani Terus Oh iya Ini klakson Ini klakson denso kayak yang waterproof Gue lupa belinya Gue belinya Jakarta Gue lupa toko apa Kisaran 150-200 ribu Kisaran ya Gue lupa Bener Dari belakang nih Uff Tanfan dan pemberani Terus ada Spockbor kolong Gue beli di Air One Modification juga Dulu gue pake undercoil tuh Undercoil disitu Ya tapi kan karena gue udah ganti crash bar Gue copot kan Ini Spockbor kolongnya berapa ya 200 kali ya 200 ribu ya Gue lupa Tapi itu harga tahun 2019 Gue belinya Jadi mungkin harga bisa berubah ya Jadi kalian Cek aja IG nya dia Kalian tanya-tanya aja Oke Terus Ban ya Ini ban depan belakangnya sama ya Pirelli Diablo Rososport Itu gue depan 90x80 Belakangnya 130x70 Itu kalau harganya sesuai ukurannya itu ya 1.034.000 Ya 1.034.000 Gue beli di Planet Ban Itu Harganya tuh tergantung ukuran ya Gitu Ini harga yang sesuai yang gue beli aja ya Terus Lagi Ini Matgard nih Ini Matgard HMS Universal Gue beli 150 ribu ya Tapi ini kan Itu kalau di toko online tuh 150 ribu Tapi ini kan gue beli buka sama orang gitu ya 150 ribu Universal Bisa buat motor ini Terus 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 Oh iya Kita lupa ini Gue lupa Ini ada handguard pro guard Gue beli di Gunawan Garage Gue gak tau Jujur gak tau merknya apa Tapi ini carbon Kevlar beneran Aslinya warna gloss Tapi gue ripen jadi Dove ya Gue Ripennya di bengkel mandor ya Kalian cek aja IG nya Oh iya Ini Handguard ini Harga 2,5 250 ribu Oke kok ini Universal Eh universal Iya sih universal ya Bisa buat semua motor juga gitu Tapi kan kalau Khusus motor gue kan ya Jatahnya kagak universal ya Jadi ini Cara masang ininya tuh Ini kan Stang standart ya Jadi ini di lebangin Apa di bor gitu Sampai dalem Jadi cuma Gue cuma pake botet doang sih Tapi Kalian coba aja Tanya Bengkel di daerah masing-masing aja Mereka Lebih jago sih Gue Gue kalau ngejelaskin Nggak salah Oke Lanjut lagi Ini ada Apa namanya Handgrip RCB Gue beli harga di kisaran 50an Gue kasih ininya deh Gue kasih penjelasannya nanti Terus Lagi ya Oh iya Ini adalah modif yang tidak kelihatan Tapi di sektor mesin ini Gue udah rimet ecu Gue rimet ecu di Mahendra Motorsport Harganya Waktu itu Karena gue lagi diskon Waktu itu 500.000 ya Itu gue tanda 2020 Tapi Sekarang Ini 600.000-700.000 kali ya Coba deh Kalian tanya Kalian tanya aja deh Gue serisan lupa harganya Dari peta gue salah Ini kata kalian Tanya mereka aja Oke Terus Ini ada Box DV-A19N Ini Sama bracket Ini sebenarnya bracket tiger ya Tapi di kostum ya Terus Di ripen juga Sama di bengkel mandor juga Terus Ini ya Jadi ini Givi A19N ya Betul ini gue gak beli Ini gue dikasih Om gue ya Ini Nah ini Bisa modifinya Ini ada sepatu Ini gue mau benerin Robek A19N Melat Helm Fullface bisa Sih sebenarnya Tapi yang Shown-nya kecil kali ya Helm halfface Bisa banget Tapi Ini kalau dari gue aja ya Gue saranin sih Kayaknya Ini beli box yang agak besaran aja lah Ini soalnya kecil nih Kalau lu cuma Kalau lu taro helm di dalam Gak bakal muat lagi Apa namanya Kalau cuma taro helm Lu bakal susah naro barang yang lain gitu Gue mau taro jesujan aja gak bisa Karena ini udah ada helm di dalam Oke Terus Nah ini dia Ini ada Lampu LED ya Yang tempel ini Jadi ini ada Lampu rem Lampu senja Sama lampu sen Sama nyala Terus ini Nah ini Maaf ya Itunya sengaja gue taro situ Ini Ini mata kucing ya Atau apa sih namanya Mata kucing Tapi ini bisa nyala nih Jadi kalau di rem Dia nyala Terus Lampu lagi ya Oh iya Ini Ini nih Tankpad 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 aksesoris resmi Honda Kalian bisa cek di Apa Online Terus di toko resmi Honda Ini 100 150 Maybe Gue lupa Seriusan gue lupa Terus ini ada Engine cover Atau apa sih namanya Ini Ini aksesoris resmi juga Tapi ini kalau lo beli motor Ini lo gak dapet ini Gak dapet Ini juga Gak dapet Apa Windshake Visornya Gak dapet Jadi ini gue beli terpisah Sebenernya Itu Harga Lupa juga Gue kasih liat aja Nanti di bawah Terus Disini Distang ya Ini mungkin gak terhitung motif ya Tapi ini buat keperluan sehari-hari sih Ini holder HP Gup Gue kasih Nanti di bawahnya Harganya Kisaran 80 Sampai 100 ribu Gue jujur ya Gue lupa Harga pastinya Berapa beneran Gue kasih aja nanti Linknya Di deskripsi dan Semuanya Terus ini buat kamera depan ya Ini Ini bracket GoPro Bracket Action Cam Moto Wolf Itu Kalo lo beli Ini kan gue beli di Shopee Jadi dia ada Tiga Tiga pilihan ya Kalian bisa pilih buat yang di Stang Stang Spion Atau gak di helm Helm sih jatuhnya bukan bracket ya Itu mah mounting ya Tapi entah kenapa Dijadikan satu disitu Ini gue pilih yang di Stang Harga 125 ribu Oke Tapi Ini cuma dapetnya doang ya Ininya tuh Ini berdekat besi Ini berapa sih 18 ribu doang Jadi biar enggak Ini Eh Shopee nya kesini dong Wih Yang kesini ya Oke Jadi Itu Adalah Pas-pas yang gue modif Di motor ini Gue lupa yang menyebutkannya Nah itu ada hazard juga ya Hazard ya berapa lah Murah lah gitu Jadi itu aja Part-part yang sudah gue modif Biar tampilannya Makin keren Dan beda Dari yang lain Mungkin ke depannya Gue ada Rencana nambah modif lagi ya Windshot nya Visor nya itu Gue pengen ganti Yang Jadi Ada di Sagala Ayam Motor Shop tuh Dia Visor nya versi 2,5 tuh Itu oke gitu Tapi Yang digambar yang gue kasih ini Nanti Itu 60 cm Gue paling mau yang 40 cm aja lah Gue gak suka yang ketinggian Terus Gue ada niat beli side box sih Tapi Buat sekarang gue belum perlu ya Karena Barang bawahan gue tuh Belum banyak Jadi Jadi itu Gue belakangin dulu aja Gue sih yang penting Paling windshot Gue masih pengen nikmati benduknya dulu nih Dari depannya Soalnya Keren Kecebadai ini Mungkin kalian kalau ada yang mau tanya-tanya lagi ya Kalian mau DMG gue atau kalian mau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar boleh nanti gue akan jawab Itu aja sih dari gue Terima kasih sudah menonton video ini Video yang Tidak ada persiapan Semua sekali Oke Tetap atri protokol kesehatan Sehat-sehat selalu Semoga keluarga kalian juga tetap sehat Dan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax